Halo sahabat jumpa lagi kali ini kita akan melakukan penyemprotan pempukan menggunakan pup daun untuk memacu pertumbuhan pada tanaman alpukat ini kita menggunakan gendasil di D itu daun kalau gendasil B itu buah pemacu bunga ini aturannya di belakang kita baca anjuran penggunaan untuk memperoleh hasil yang memuaskan gunakan gendasil di pada tingkat permulaan pertumbuhan tanaman dengan melarutkan 10-30 gram gendasil di dalam 10 liter air dan disemprotkan setiap 8-10 hari sekali tergantung pada keadaan setempat nah ini kandungan-kandungannya kali ini saya akan mengemik dengan marshal ini untuk mencegah adanya tanaman diserang ulat kita gunakan ini ini Insektisida racun kontak dan lambung sistemik berbentuk bekatan yang dapat diemulsikan berwarna coklat untuk menenggalkan hemeh serangga pada tanaman bawang merah cabe merah jeruk kapas kakao kedelik kelapa kelapa sawit kentang ketimbun lada semangka tomat ya ini berbahan sistemik jadi tidak apa kalau ada ulat atau serangga jenisnya kalau makan daun ini dia akan langsung keserang lambungnya oke langsung saja kita campur dengan dosis yang sesuai saya menggunakan ini semprotan burung rapuhnya belum begitu besar masih usia seter dua bulanan jadi lebih enak menggunakan semprotan ini daripada mengakai semprot yang besar di punggung ini satu liter kapasitasnya dan ini saya pakai dosis dengan ukuran sendok makan ini tapi dosinya nanti kita kasih sepucuk saja ini pucuk sendok makan untuk satu liter airnya menggunakan segaran ya satu gram kurang lebih lah dan ini nanti kita kasih setengah pucuk juga debatnya pucuk sendok ini langsung saja kita larutkan ini kita kasih setengah pucuk masukkan ke sini dan ini dan ini marshalnya ini pakai hebat apa di rekam sendiri jadi tidak kerepotan dan ini marshalnya setengah pucuk sendok ini kalau kebanyakan dosisnya ya panas ini saja ini saja ini untuk mencegah ada ulat ada serangan-serangan yang berbahaya kita melindungi daun-daunnya oke langsung saja kita isi dengan air nanti kita langsung ke tanaman alpukatnya jangan lupa tadi ya sebelum kita melarutkan dikocok dulu ini tadi sudah saya kocok biar tidak menggumpal atau gimana ini pakai gandasil daun sama marshal supaya pertumbuhannya cepat subur jauh lembun oke sahabat kita sudah sampai di lokasi ini itu tanaman alpukatnya kita akan mengadiskasikannya langsung ke alpukat ini akupatnya kemarin yang kita tanam sekitar 2 bulanan lalu ini padinya sudah mulai merunduk ini mungkin sekitar tiga minggu dan lagi ini sudah siap di panen ini apukatnya ini saligator ini daun-daunnya kan pada bolong untuk mengantisipasinya tadi kita kasih marshal kalau ada ulat-ulat ini alpukat usia 2 bulanan lah hanya nanamnya ini bareng sama nanam padi padinya ini sekitar ya 2 bulanan dan sama pertumbuhannya lumayan pesat ini subur langsung kita semprot saja mengelilingi daun-daunnya di dalam di luar oke kita kocok-kocok dulu langsung kita semprot ini penyemberwetan saya lakukan di pagi hari karena biar nanti langsung bisa diserap tapi jangan terlalu siang setar jam 7 dan gitu nanti setiap 2 jam kan sudah diserap sore juga bagus enggak apa-apa tergantung waktu saudara-saudara abisanya sore ya sore pagi ya pagi yang penting jangan siang hari panas oke disana juga kita pindah ke sini ini oh ya tanaman ini gunungnya pernah terkendang air ini sampai segini pas pertama awal-awal ditanam tapi sekarang sudah mulai angsur normal ini airnya karena sore hujannya juga sudah mulai jarang tidak seperti kemarin ini tiap hari hujan terus ya selain kita aplikasikan pada tanaman alpukat tanaman apa saja ini banyak juga bisa betulan disini juga ada tanaman kurma ini langsung kita saja kita aplikasikan ini tanaman kurmanya udah lumayan pertumbuhannya ini usia sekitar 1 setahunan dari biji tapi kurang tahu ini jenisnya jenis apa oke sekian dulu video kali ini nanti kapan-kapan kita sambung lagi dengan video-video yang menarik lainnya semoga bermanfaat dan sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih